Polres Manokwari akan benahi kemacetan yang terjadi setiap pagi di jalur Jalan Baru menuju kantor pemerintah Kabupaten Manokwari dan Pemda Provinsi Papua Barat serta Kodam 18 Kasuari dan Polda Papua Barat. Kapolres Manokwari dalam sesi tanya jawab dengan wartawan di acara Coffee Morning di Marka Cafe Satlantas Polres Manokwari mengakui pihaknya menaruh perhatian khusus mengurangi kemacetan yang terjadi setiap pagi di Jalan Baru. Karena jalan berstatus Jalan Nasional ini tidak hanya digunakan pengendara dari Manokwari tetapi juga dari Mansel dan Bintuni menuju Sorong. Tentunya ini akan kami bawa, kami diskusikan dengan seluruh stakeholder yang ada. Polres Manokwari tidak bisa sendiri di sini untuk melebarkan jalan itu tugas dan tanggung jawab siapa untuk memberikan rambu tugas dan tanggung jawab siapa sehingga kenyamanan masyarakat dalam berlawalitas ini bisa terwujud. Namun upaya-upaya yang dapat kami lakukan seperti yang sudah dilakukan oleh Satlantas yaitu melakukan penertipan-penertipan over dimensi dan overload atau kelebihan beban dan kelebihan muatan ini sudah dilakukan upaya-upaya di awal. Dalam koridor tugas dan fungsi daripada Polri khususnya Satlantas Polres Manokwari. Satlantas Polres Manokwari dalam mengurai kemacetan sesuai keputusan Bupati setelah menerima masukan stakeholder dengan Pemda mewajibkan truk yang melintas hanya pada jam 9 hingga jam 12 siang dan jam 2 siang hingga malam hari di jalan tersebut namun diharapkan segera direvisi karena volume kendaraan semakin hari semakin bertambah. Satlantas menggelar sosialisasi odol atau over dimensi overload terkait loading mengenai jumlah muatan yang dibawa disesuaikan dengan ukuran kendaraan dengan harapan agar dapat meminimalisir arus kendaraan besar untuk mengurangi arus kemacetan dan mencegah rusaknya badan jalan. Kita mengingat saat ini volume kendaraan di jalan raya dengan adanya penambahan jumlah kendaraan tentu akan sedikit mempengaruhi pada jam-jam padat sehingga harapan kami dengan rekomendasi yang telah kami buatkan dan kami komunikasikan dengan instansi berkait hal ini betul bisa mendapat jawaban sehingga masyarakat bisa mendapatkan suatu kepastian. Selain itu juga kami memang saat ini berdasarkan perintah dari Direkturat Wawintas Polda Pak Bapak Barat kami sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan odol atau over dimensi overload. Ini pun nanti terkait dengan loading pada jumlah muatan kemudian ukuran kendaraan itu maupun muatan yang dibawa. Nah ini nanti memberikan kenyamanan juga kepada masyarakat karena kita tahu odol ini selain secara ekonomis memberikan dampak yang negatif terkait dengan kerusakan badan jalan maupun nanti kondisi arus lolitis akan terpengaruh karena kemacetan yang ditimbulkan. Bapak berarti sudah diantisipasi oleh lantas polis Manukari cuman implementasinya sih yang belum ya Bapak? Ya secara terkoordinasi secara WNN kami sudah kami laksanakan untuk secara tingkat di atas sudah dikomunikasikan Jawa Direkturat sehingga kita tinggal mengharapkan eksen daripada masing-masing instansi yang membawai.